Intro Aksi seorang pengantin wanita melempar celana dalam ke atas genteng rumahnya viral di media sosial. Beberapa orang percaya bahwa melempar celana dalam ke atap rumah bisa menghentikan hujan dan membuat langit cerah, sehingga acara pesta pernikahan atau hajatan pun akan berjalan lancar. Radisi melempar celana dalam bekas dipakai ke atap rumah saat akan menggelar hajatan telah menjadi hal yang lasim di tengah masyarakat. Kepercayaan ini telah menjadi turun-temurun bagi para pasangan pengantin. Banyak dari mereka yang percaya dan ada juga yang menganggapnya sebagai lelucon saja, termasuk seorang pengantin wanita satu ini. Dalam video berdurasi 7 detik yang diunggah oleh akun Instagram at Video Medsos, memperlihatkan pengantin wanita melemparkan celana dalam ke atap rumah. Hal itu dilakukan karena kepercayaan yang selama ini masih berlaku di tengah masyarakat. Pada hari itu, ia akan menggelar resepsi pernikahan di rumahnya. Tidak diketahui pasti di mana lokasi rumah pengantin wanita tersebut. Namun ia tampak menggunakan pakaian adat dari Jawa Barat. Ketika sedang bersiap-siap menunggu kedatangan pengantin pria, hujan tiba-tiba turun. Meski tidak begitu lebat, ia tak mau resepsi pernikahan yang menjadi tidak menyenangkan. Ada sebuah kepercayaan yang mengatakan kalau melempar celana dalam bekas dipakai pengantin ke atap rumah. Itu akan membuat hujan menjadi berhenti. Pengantin wanita yang telah siap didandani itu pun mengambil celana dalam bekas dipakainya. Ia kemudian beranjak menuju belakang rumahnya untuk melakukan ritual tersebut. Pengantin wanita itu tampak menggenggam celana dalam berwarna pink. Dengan menggunakan pakaian adat Jawa Barat, ia melempar celana dalam berbentuk segitiga itu ke atap rumah. Terima kasih telah menonton!